Yang pertama kita turut perhatikan bahwa katanya sudah ditemukan kasus Omikron dan kita minta kepada pemerintah dalam hari ini Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID untuk kembali meneliti apakah benar itu Omikron atau bukan. Namun terlebih dari apakah itu Omikron atau bukan, marilah kita menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama kita tetap memperketat protokol kesehatan termasuk yang arus dari luar maupun dari dalam negeri demikian. Apakah harus memberitah melayakan level PPKM ini? Ya saya rasa pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah mendapatkan kabar ini dan kita menunggu kabar setepatnya dari pemerintah langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan kita akan ikuti demikian. Bang ini supaya masyarakat gak panik dengan temuan Omikronnya gimana nih Bang? Ya kita himbau kepada masyarakat supaya jangan panik lalu kemudian kepada masyarakat juga kita himbau mari kita sama-sama tetap jaga protokol kesehatan kepada para pengusaha makanan dan hiburan juga itu tetap dijaga protokol kesehatan di tempat masing-masing dan kita jangan sampai lengah demikian. Selamat menikmati.